Istrinya dengan takdir Allah jatuh lagi dari kamar mandi yang sama Itu suaminya baca newspaper Sambil lihat, kamu gak punya mata Mana cinta yang dulu hilang Karena mereka berpikir bulan madu Nggak Dalam Islam berusaha untuk sampai mati madu Caranya bagaimana Buat kaum lelaki dulu Allah mengatakan Allah mengatakan wahai para laki-laki Pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang baik Dengan cara yang patut Kalau kalian benci sama istri kalian Sebagian diantara kita memiliki permasalahan Yang menyebabkan ibadahnya Menjadi kendur Yang biasanya sholat sunnah jadi tidak sholat sunnah Yang biasanya membaca Al-Quranul Karim Jadi malas membaca Al-Quranul Karim Yang biasanya berzikir, berzikir pun jadi berkurang Kepada siapa kita minta tolong kepada Allah Dan kita juga memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita Jangan sok suci Merasa sudah baik hati Merasa sudah banyak amal ketaatan Sehingga tidak beristighfar memohon ampun kepada Allah Padahal Rasulullah SAW Sekali duduk Beliau itu mengatakan Beliau sekali duduk membaca doa istighfar seratus kali Pernahkah kita duduk zaman Kemudian tidak beranjak dari tempat duduk kita Tidak meninggalkan tempat duduk kita Sampai menyelesaikan seratus kali istighfar Dan itu setiap hari Nabi SAW Maka kita pun tak henti-hentinya memohon ampun kepada Allah Masya Allah Jangan ada yang duduk di jalan Dipenuhi dulu yang sebelah kiri Ya Muter Fadol-fadol Masuk-masuk ke dalam Masuk ke dalam Nah sebelah Kiri dulu diisi Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Dan kita berlindung kepada Allah Dari kejahatan jiwa kita Kita ini di tubuh kita Ada sesuatu yang jahat Yang senantiasa membisikkan keburukan Allah mengatakan Innan nafsa La ammaratum bisu Sesungguhnya jiwa manusia itu Benar-benar memerintahkan kepada kejahat Oleh kerana itu diantara doa Nabi SAW Allahumma ati nafsi takwaha Ya Allah berikan kepada jiwaku ini ketakwaannya Rasa takutnya kepada Allah Dan tolong bersihkan jiwaku ya Allah Sucikan jiwaku ini Engkau sebaik-baiknya yang menyucikan jiwa Nah yang baru datang Sebelah sini dulu Nah Masih ada Fakur Gak apa-apa gak pakai tikar Tapi bisa bersandar InsyaAllah Nah Jangan di jalan Masya Allah Sebelah sini Sebelah sini Masya Allah hari ini kita memuliakan ibu-ibu Walaupun di belakang Tapi duduk di atas Masya Allah Nah kita berlindung kepada Allah Dari kejahatan jiwa kita Dan kita berlindung dari kejahatan Amal kita Jadi dosa itu Yang kita lakukan Akan berdampak dalam kehidupan kita Allah Azza wa Jal mengatakan Kata Allah tidak termasuk dari angan-angan kalian Atau angan-angan orang Nasara Atau orang Yahudi Barang siapa berbuat dosa Pasti dibalas Pasti dibalas Dan dia tidak akan mendapatkan perlindungan dari selain Allah Azza wa Jal Nggak bakalan Walaupun dosa itu kita lakukan 20 tahun yang lalu Kita melakukan kejahatan 15 tahun yang lalu Pasti dibalas Ketika ayat ini turun Abu Bakar As-Siddiq Yang kalau imannya ditimbang dengan imannya seluruh umat Nabi Muhammad SAW Lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq Itu dia datang kepada Rasul SAW Mengatakan Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Alaikas Salatu Wasalam Ya Rasulullah Kita nih kalau setiap berbuat dosa akan mendapatkan hukuman Maka kita akan binasa Itu Abu Bakar Orang semakin beriman semakin takut berbuat dosa Kata Nabi AS Bukankah kalian merasakan sakit? Iya Bukankah kalian merasakan lelah? Iya Itu akan menjadi penghapusan dosa buat kalian Jadi terkala ada musibah di keluarga kita Musibah di kerjaan kita Jangan suka mencari kambing hitam Nggak tahu di Johor ini ada kambing hitam nggak? Apa istilahnya kambing hitam? Sama Masya Allah Jangan suka mencari kambing hitam Kata Allah Jalla jalalu Ma asabaka min hasanatin Famin Allah Kebaikan yang menimpamu itu dari Allah Jalla jalalu Wa ma asabaka min sayatin Famin nafsi Kalau engkau tertimpa musibah Tertimpa bencana itu dari dirimu sendiri Kita biasa cari Oh ini gara-gara fulan Oh ini penyebabnya fulan dari dirimu Kata Allah Tapi sering kali kita lupa Pernah seorang tabi'in Ibn siri Dia itu pernah di penjara Pernah di penjara Ketika di penjara Ini seorang alim ulama Ketika di penjara Dia mengatakan Aku tahu dosa mana yang menyebabkan aku masuk penjara Nah Tolong Jangan duduk di jalan dulu Masuk ke dalam InsyaAllah Kayaknya harus ada yang jaga di pintu ini Dia mengatakan Aku tahu karena dosa yang mana Jadi dulu Ibn siri'in Pernah Menegur temannya Temannya itu bangkrut Lalu kata Ibn siri'in Ya muflis Wahai orang yang bangkrut Kemudian dia dibikin bangkrut oleh Allah Kira-kira setelah 40 tahun Dan dia tahu gara-gara dosa yang mana Lalu peristiwa ini Dikomentari oleh ulama yang datang selanjutnya Mengatakan Dosa-dosa mereka itu Sikit Sedikit dosa mereka Sehingga mereka tahu Terkena bencana Gara-gara dosa yang mana Dosa kita banyak Kalau kita kena musibah Kita mau mikir gara-gara dosa yang mana Lupa kita Semua dicatat Maka kita minta Pelindungan kepada Allah Karena musibah itu Bisa menimpa kita Keluarga kita Anak-anak kita Barang siapa yang diberi Petunjuk oleh Allah Maka tiada satupun yang bisa Menyesatkan itu manusia Supaya kita Masya Allah Ini minuman sudah pada datang ya Kita baru mulai kajian Masya Allah Itu salah satu nikmatnya Kajian di restoran Jadi langsung bisa makan Langsung bisa minum Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Maka tiada satupun yang bisa menyesatkan itu Dan sebaliknya Barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini Kalau kita datangkan seribu ustaz Kita datangkan sejuta ulama Untuk mengeluarkan dia dari kesesatannya Tidak akan pernah bisa Kita tahu anak Nabi Nuh Alayhi salam Anaknya Nabi Nuh Nabi Nuh ini berdakwah berapa tahun Sembilan ratus lima puluh tahun Panjang umur Nabi Nuh Beliau habiskan untuk berdakwah Mengajak kaumnya kepada Allah Anaknya sendiri Salah satunya Tidak masuk Islam Bahkan tak kala air itu Sudah mulai keluar Dari bumi Hujan dari atas Kemudian Perahu itu sudah mulai naik Anaknya Nabi Nuh Alayhi salam ini Mendaki gunung Nabi Nuh sedang di kapal Dipanggil anaknya Ya munayyarkam ma'ana Ananda Engkau naik sama kami Jangan Masuk menjadi orang-orang kafir Apa kata anaknya Sa'awi ila jabalin Ya'simuni minal ma' Aku akan mendaki gunung Yang akan menyelamatkan aku dari air Anaknya sendiri Supaya kita tahu Hak memberikan hidayah itu Haknya Allah Dan Allah lebih tahu Siapa yang pantas Mendapatkan hidayah Pernah suatu hari Seorang alim ulama Dishir al-hafi Dia itu Habis surat isya Mau pulang ke rumahnya Sampai rumahnya Dia buka pintu Dia tidak masuk ke rumahnya Sampai subuh Sampai subuh Ditanya sama keluarganya Ada apa engkau Engkau gak masuk ke rumah Gak keluar Diam di pintu Kata Bishir Ketika aku masuk Aku ingat Aku ingat Ada Bishir Yang agamanya Nasrani Ada Bishir yang agamanya Majusi Ada Bishir yang agamanya Yahudi Dan Allah menjadikan aku Bishir yang Muslim Dia mengatakan Ini nikmat yang agung Yang Allah berikan Kepadaku Menjadikan kita orang Islam Dia ingat Allah itu berbuat baik Kepada kita Jangan pernah merasa Berbuat baik Kepada Allah Ada manusia-manusia Yang datang Kepada Nabi Menunjukkan Keislaman mereka Seakan-akan Mereka berbuat baik Kepada Nabi Karena dia masuk Islam Ini kayak kita nih Datang kajian Jangan merasa Berbuat baik Sama Allah Azza wa Jal Allah yang berbuat baik Sama kita Kita bisa datang Ke majlis ilmu Majlis dimana Rahmat Allah turun Dimana Sakinah Meliputi mereka Dimana Malaikat-malaikat Bayangkan Malaikat-malaikat Itu mengelilingi Majlis ilmu Malaikat Yang dulu Pernah disuruh Sujud kepada Nabi Adam Dia datang Ke majlis ilmu Maka Bersyukurlah Ketika dapat Hidayah Berdoa Tidak pernah Berhenti Mengatakan Ihdinas sirat Al-mustaqim Ya Allah Tunjukkan kami Ke jalan yang lurus Orang yang baik Bisa jadi mati Su'ul khatiman Dan orang yang mungkin Menurut kita Orang jahat Bisa mati Husnul khatiman Siapa yang tahu Masih ingat Kisah Seorang lelaki Yang datang Menjumpai Orang yang ahli ibadah Yang mengatakan Kepada dia Ini cerita Nabi Al-sallahu Aku sudah membunuh 99 manusia Berapa yang dia bunuh 100 kurang 1 Dia tanya Halimin Taubah Masihkah Aku bisa Bertobat Sudah Membunuh 99 99 manusia Kalau ada orang Datang kepada Antum Mengatakan Ustadz Saya sudah bunuh 99 orang Mungkinkah Saya bertobat Antum melihat Ini orang jahat Mau Taubat Kata orang ini Nggak ada Aku habis bunuh 99 orang Mau taubat Nggak ada Pintu taubat Apa kata Pembunuh ini Langsung dibunuh Yang ke 100 Selesai Nah Karena dia merasa Kalau nggak ada Pintu taubat Ada apa Aku jadi orang baik Nggak ada Pintu taubat Lalu dia tanya Apakah ada Orang yang alim Jadi ada Ditunjukkan Kepada orang yang alim Bedanya Orang yang ahli Ibadah Biasanya Pakai perasaan Tapi orang Yang berilmu Dia pakai ilmu Datang kepada Orang yang alim Ditanya Aku sudah Bunuh Berapa 100 orang Yang satu Ahli ibadah Dia bunuh Orang baik Dia bunuh Mungkinkah Aku bertobat Apa kata alim ini Apa yang menghalangimu Dari pintu taubat Nggak ada Allah itu Membuka Pintu taubatnya Sampai mentari Terbit dari barat Allah itu Masih Membuka Kesempatan Untuk kembali Kepada Allah Selama nyawa Belum sampai Ke kerongkongan Tapi apa Kata orang alim ini Tapi Engkau harus Pindah dari Kampungmu Engkau dari Kampung yang Jahat Kalau engkau Kembalik ke Negerimu Nanti kau akan Bunuh orang lagi Di sana Engkau pindah Pindah ke Negeri yang lain Ganti Kawan Ganti Teman Akhirnya Berangkat Orang ini Berangkat Menuju Negeri yang Baik Di tengah Jalan Mati Belum Berbuat Baik Satupun Teluh Mati Di tengah Jalan Subhanallah Datang Malaikat Rahmat Datang Malaikat Azab Malaikat Azab Mengatakan Ini bagianku Dia sudah Bunuh 100 orang Dan belum Berbuat Baik Ini bagianku Kata Malaikat Rahmat Tidak Dia bagianku Dia datang Dari kampung Sana mau Pindah Mau Hijrah Dia bagianku Akhirnya Malaikat Ini ribut Dikirim Sama Allah Malaikat Untuk mengukur Jarak Antara Dua kampung Tersebut Ketika Diukur Ternyata Lebih Dekat Ke negeri Yang baik Dan Dia pun Diambil Oleh Malaikat Rahmat Jaman Maka Jangan Berhenti Berdoa Minta Diteguhkan Hatinya Mengatakan Allahumma Inna Nas'aluka Husnan Khatima Kita Kadang-kadang Melihat Ada orang Tidak Bener Oh Kayaknya Ini Penghuni Raka Alhamdulillah InsyaAllah Sudah masuk Surga Sapa Jamin Maka 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 Jemaat Rahmat Apa yang Kita Bahas Malam Ini Tadi Kita Ngobrol Tadi Tadi Kita Malam Ini Aku Tak Berbahagia Sampai Sampai Malam Ini Tak Berbahagia Maka Sih Hadia Jemaat Apa Semuanya Bahagia Yang ada Disini Ada Yang Tersenyum Duduk Disini Tapi Hatinya Sedang Menangis Hatinya Sedang Bersedih Udah Nikah MasyaAllah Berapa Tahun Nikah Berapa Tiga Tahun Bahagia Enggak Bahagia Terus Oh Allah Maka Sehat Ya Masya Kadangkala Bahagia Kadangkala Tidak Semua Ketika Menikah Itu Ingin Kebahagiaan Tapi Ada Kenapa Anam Berbicara Tentang Kebahagiaan Dengan Menikah Karena Tadi Bang Sakip Cerita Besok Ada Yang Menikah Disini Ini Disiapkan Untuk Orang Orang Yang Menikah Orang Yang Menikah Ingin Bahagia Buktinya Apa Dia Bikin Undangan Undangan Itu Bahasa Melayunya Apa Jemputan Masya Allah Dia Bikin Jemputan Ketika Dia Hendak Menikah Dia Ingin Mengumumkan Kepada Seluruh Umat Manusia Besok Saya Akan Menikah Kamu Hadir Ya Engkau Hadir Ya Hadir Aku Akan Menikah Tapi Ketika Terjadi Perceraian Adakah Yang Dia Jemput Dia Bikin Jemputan Jemaah InsyaAllah Besok Saya Akan Bercerai Ada Engkau Yang Sewa Di Atas Itu Untuk Perceraian Maksa Kira Engkau Ada Jemaah Karena Semua Menikah Semua Kawin Untuk Sebuah Kebahagiaan Dan Allah Jalla Jalaluh Mengatakan Wa Min Ayatihi An Khala Kalakum Min An Fusikum Azwajan Litas Kunu Ilayha Waja'ala Bainakum Mawaddatan Warahma Inna Fizalika La Ayat Li Qawmin Yata Fakkarun Dan Di Antara Tanda Tanda Kebesaran Allah Allah Menjadikan Pasangan Hidup Kalian Dari Diri Kalian Masya'allah Bukan Diri Yang Lainnya Apa Tujuannya Litas Kunu Ilayha Agar Engkau Mendapatkan Sakinan Kedamaian Ketika Adam Diciptakan Ditaruh Ditaruh Di surga Bebas Makan Apa Saja Bahagia Engkak Nabi Adam Di surga Bahagia Engkak Beliau Kesepian Dia Bisa Makan Segalanya Tapi Setelah Itu Apa Engkau Ada Yang Mendampingi Beliau Akhirnya Ketika Nabi Adam Tidur Allah Ciptakan Dari tulang Rusuknya Seorang Perempuan Namanya Hawa Ketika Bangun Nabi Adam Dilihat Ada Perempuan Sapa Ini Dia Engkak Kenal Tapi Hatinya Sudah Ada Di sana Karena Perempuan Diciptakan Dari Tubuhnya Disini Sakinah Didapatkan Makanya Kalau bicara Menikah Menikah Itu Tidak Harus Cinta Tidak Harus Cinta Terus Bagaimana Menikah Tanpa Cinta Kalau Ada Cinta Semakin Indah Tapi Kalau Tidak Ada Cinta Bukan Berarti Kita Berhenti Melanjutkan Pernikahan Kita Engkak Allah Mengatakan Dan Allah Yang Menjadikan Di antara Kalian Cinta Dan Kasih Sayang Sebagian Rumah Tangga Jamaah Sebagian Rumah Tangga Itu Penuh Dengan Cinta Tapi Tapi Sebagian Lainnya Cinta Sudah Hilang Yang Tersisa Itu Kasih Sayang Karena Anak Pernah Dengar Ada Cerita Ada Seorang Teman Perempuan Dia Ziaroh Ke Rumah Temannya Yang Suaminya Meninggal Dunia Ibu Ibu Puan Puan Di Belakang Kalau Suaminya Meninggal Dunia Bahagia Apa Susah Puan Puan Bahagia Apa Susah Ada Yang Susah Ada Yang Bahagia Dari Dulu Nunggu Mati Nah Betul Ini Kejadian Temannya Itu Bela Sungkawai Allah Kau Ditinggal Mati Sama Suamimu Alhamdulillah Kata dia Anak Capek Melayanin Dia Sudah Selesai Urusannya Masya Allah Ada yang Seperti Itu Karena Yang Tersisa Dalam Rumah Tangga Terkadang Itu Hanya Kesian Jadi Ada Bapak Bapak Itu Yang Ngeliat Istrinya Udah Bos Ngeliat Istrinya Ya Allah Ingin Ganti Yang Baru Tapi Nggak Berani Nah Terus Gimana Yaudah Semoga Bisa Masuk Surga Barang Istri Ada yang Seperti Itu Jadi Kalau Bicara Cinta Mungkin Dia Sudah Hilang Kecinta Tapi Kenapa Dipertahankan Karena Ada Kasih Sayang Dia Kasihan Istriku Yang Setelah Melahirkan Anak 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 Istriku Yang Telah Ngajarin Anak Ku Ngaji Yang Seperti Itu Itu Ada Tanda Tanda Kebesaran Allah Buat Orang Yang Berfikir Pernikahan Itu Mendekatkan Yang Jauh Bayangkan Ada Orang Johor Dapat Orang Paling Jauh Di Malaysia Ini Mana Mana Sabah Ada Orang Johor Dapat Perempuan Dari Sabah Anak Kadang Kala Mikir Kok Bisa Tapi Itulah Pernikahan Ketika Anak Mau nikah Anak Ngomong Sama Anak Punya Ibu Ma Tolong Carikan Istri Yang Ke rumah Mertua Naik Becak Tau Becak Ada Becak Di Anak Ngomong Kenapa Sekarang Transportasi Mahal Biar Kalau Kemertua Istri Mau Kemertua Sudah Naik Becak Berangkat Kemertua Tapi Ada Yang Jauh Ada Yang Lintas Benua Kalau Lintas Negara Malaysia Dapat Indonesia Batam Dekat Sini Ada Yang Lintas Benua Itulah Keindahan Pernikahan Sekarang Kalau Kita Berfikir Bagaimana Mempertahankan Pernikahan Kita Yang Belum Menikah Mana Yang Belum Menikah Antul Masya Allah Sudah Ada Calonnya Belum Belum Mau Menikah Kapan Rencananya Umur Berapa Sekarang Dua Lima Masya Masih Muda Jaman Taib Ahib Yang Belum Menikah Hendaklah Mempersiapkan Diri Apa Yang Perlu Dipersiapkan Orang Mau Melamar Bekerja Dia Itu Harus Kuliah Apa Kuliah Sama Kuliah Dia Harus Kuliah Ada Yang Kuliah Sampai Selesai S1 Sampai Master Ada Yang Sampai PhD Hanya Untuk Bekerja Tapi Untuk Melamar Anaknya Orang Tidak Pernah Dia Belajar Tentang Bagaimana Kalau dia Laki-laki Menjadi Suami Yang Baik Dan Bagaimana Kalau dia Seorang Perempuan Menjadi Istri Yang Baik Ibu 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 Waktu Mau Menikah Ada Sekolahnya Enggak Ada Sekolahnya Enggak Enggak Ada Sekolahnya Sekolahnya Ibu Ibu Jahit Menikah Ini Bukan Butuh Menjahit Bukan Butuh Masak Bayangkan Dua Manusia Yang Berbeda Karakternya Berkumpul Dalam Satu Rumah Lalu Apa Yang Diperlukan Keahlian Berkomunikasi Saling Memahami Saling Memaafkan Saling Mengingatkan Allah Jalla Jalla Mengatakan Hunna Libas Lekum Wa Antum Libas Lekum Ini Buat Para Lelaki Itu Perempuan Perempuan Itu Pakaian Buat Kalian Pakaian Dan Kalian Pakaian Buat Mereka Kalau Bicara Pakaian Tentunya Kita Ingin Pakaian Yang Indah Kita Ingin Pakaian Yang Bagus Berarti Kita Harus Milih Nah Jangan Salah Pilih Suami Ibu Ibu Dan Bapak Bapak Jangan Salah Pilih Istri Kadangkala Kita Dulu Gak Ngerti Tentang Bagaimana Memilih Pasangan Hidup Yang Salah Siapa Kita Jangan Cari Kambing Hitam Lagi Jangan Menyalahkan Orang Lain Lagi Kita Yang Memilih Pasangan Hidup Kita Akhirnya Ada Yang Rumahnya Seperti Neraka Ada Yang Rumahnya Seperti Surga Abul Aswad Ad-Duali Dia Pernah Mengatakan Kepada Anak Anak Dia Ngomong Sama Anak 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 Wahai Anak 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 Bapak Ini Telah Berbuat Baik Kepada Kalian Ketika Kalian Kecil Sesudah Kalian Besar Dan Takkala Kalian Belum Lahir Bayangkan Si Anak Bingung Ayah Ayah Dimana Bisa Berbuat Baik Kepada Kita Sedangkan Kita Belum Lahir Apa Kata Ayah Nya Bisa 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 Berbuat Baik Kepada Kita Padahal Kita Belum Lahir Aku Pilihkan Buat Kalian Seorang Ayah Yang Engkau Tidak Akan Dicelah Dengan Wallahi Syama Kebanyakan Kita Itu Baru Sadar Setelah Pernikahan Itu Berjalan Panjang Lalu Apa Yang Harus Kita Lakukan Kita Perbaiki Gak Ada Salah Dengan Apa Kita Memperbaiki Rumah Tangga Kita Yang Pertama Dengan Istighfar Kita Ini Sudah Berbuat Dosa Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Mengatakan Tungkahul Mar'ali Arba Perempuan Dinikahin Karena Empat Hal Karena Hartanya Karena Cantiknya Karena Nasabnya Dan Karena Agamanya Antum Sudah Nikah Belum Masya Allah Antum Sudah 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 InsyaAllah Faba Pertanyaannya Mana mic Mikrofon Mana Nah Kasihkan Kepada Beliau Tahir Waktu Pilih Istri Karena Apanya Nabi Sosal Mengatakan Karena Empat Hal Karena Cantik Kaya Bangsawan Agama Waktu Dahulu Milih Istri Karena Apa Karena Cantik Masya Allah Jadi Bukan Karena Agamanya Masya Allah Ini Terus Serang Betul Banyak Pernikahan Itu Karena Melihat Wajah Menyesal Enggak Masya Allah Mau Diperbaiki Alhamdulillah Alhamdulillah Kadangkala Sama-sama Menyesal Istrinya Menyesal Kebanyakan Kita Menikah Itu Karena Jatuh Baik Buat Perempuan Kalau Memilih Suami Karena Apa Biasanya Puan-puan Kaya Masya Allah Mana Yang Jawab Kaya Kasih Hadiah Kirim Kebelakang Kirim Kebelakang Nah Kalau Perempuan Kadangkala Tidak Melihat Ketampanan Tapi Melihat Melihat Fulus Ada Fulus Banyak Bismillah Sudah Maka Tadi Yang Sampaikan Untuk Memperbaiki Istighfar Karena Kita Sudah Melanggar Arahan Syariat Rasul Sallallahu A'la Sallam Mengatakan Buat Para Perempuan Dan Buat Para Orang Tua Apabila Datang Kepada Kalian Seorang Lelaki Yang Memiliki Dua Sifat Yang Pertama Agamanya Baik Yang Kedua Akhlaknya Mulia Maka Kawinkan Anakmu Dengan Lelaki Wa Illa Kalau Tidak Takun Fitnatun Fil Ardi Wafasadun Arir Maka Akan Terjadi Fitnah Yang Besar Di Muka Bumi Ini Dan Kerusakan Yang Nyata Soalnya Kadang Kala Orang Akhlaknya Baik Agamanya Baik Tapi Miskin Sebagian Orang Tua Melihat Ya Allah Kalau Nikah Sama Orang Ini Sepertinya Anakku Akan Susah Hidupnya Dia Berfikir Bahwa Kebahagiaan Itu Ada Di Harta Dia Berfikir Bahwasanya Kebahagiaan Itu Ada Di Rumah Nggak Ada Di Sana Di Di Mana Letak Kebahagiaan Itu Di Hati Ketika Hati Tidak Tenang Maka Hilang Kebahagiaan Rasulullah S.A.W. Mengatakan Dunia Mata Dunia Ini Isinya Kesenangan Dan Dan Sebaik Baiknya Kesenangan Dunia Istri Yang S.A.W. Bukan Istri Yang Cantik Tapi Istri Yang S.A.W. Kalau Bicara S.A.W. Yang Pertama Dia Itu Melaksanakan Kewajibannya Solat Yang Lima Waktu Puasa Ramadan Perintah Perintah Allah Yang Wajib Dikerjakan Akhlaknya Mulia Itu Paling Tidak Kalau Bicara Salah Satu Kenikmatan Dunia Sebaik Baiknya Adalah Istri Yang Solat Oleh Karena Itu Takkala Kita Salah Pilih Istighfar Kemudian Yang Kedua Bagaimana Ustaz Anda Sudah Istighfar Mohon Ampun Sama Allah Azzawajal Tapi Kok Kayaknya Rumah Ini Belum Ada Kebahagiaan Ahlan Wasah Jama' Rahimakum Allah Kehidupan Para Artis Seakan-akan Mereka Bahagia Kalau Melihat Di Layar TV Jalan Berdua Nanti Bulan Madu Bulan Madu Itu Berapa Lama Antum Dan Nika Bulan Madu Berapa Lama Waktu Satu Minggu Setelah Itu Ilang Madunya Nah Dalam Islam Itu Nggak Ada Bulan Madu Nggak Nggak Ada Yang Ada Sampai Mati Madu Sampai Mati Madu Apa Gunanya Sebulan Berbahagia Pusing 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 Ke hotel Sana Kesana Satu Bulan Setelah Itu Jadi Neraka Masih Masih Ada Kejadian Sebuah Kejadian Yang Subhanallah Kalau Anda Dengar Cerita Itu Jadi Sedih Ada Seorang Perempuan Dia Sudah Satu Tahun Menikah Ketika Bulan Madu Di Sebuah Hotel Yang Indah Berdua Sama Suaminya Ketika Perempuan Ini Keluar Dari Kamar Mandi Dari Tandas Perempuan Ini Jatuh Apa Kata Suaminya Ya Allah Digendong Sama Suaminya Karena Kementen Baru Masya Allah Taruh Diranjang Masya Allah Setelah Setahun Istrinya Ngomong Bang Apa Kita Nggak Ingin Ngulangin Bulan Madu Bang Berangkat Berangkat Lagi Ke hotel Yang Sama Ke Tempat Yang Sama Masya Allah Istrinya Dengan Takdir Allah Jatuh Lagi Dari Yang Sama Itu Suaminya Baca News Paper Sambil Lihat Kamu Nggak Punya Mata Mana Cinta Cinta Yang Dulu Hilang Karena Mereka Berfikir Bulan Madu Dalam Islam Berusaha Untuk Sampai Mati Madu Caranya Bagaimana Buat Kaum Lelaki Dulu Allah Mengatakan Wa Ashiruhun Nabil Ma'ruf Allah Mengatakan Wahai Para Laki Laki Pergaulilah Istri Istrimu Dengan Cara Yang Baik Dengan Cara Yang Patut Fa In Karih Tumuhun Fa Asa Antak Rah Shai'an Wa Yaja'al Allah Fih Khairan Khasira Kalau Kalian Benci Sama Istri Kalian Perempuan Itu Bengkok Bengkok Apa Nggak Jemaah Bapak Ibu Ibu Setuju Nggak Ibu Ibu Itu Bengkok Nah Kan Diciptakan Dari tulang Rusuk Yang Bengkok Ada Perilaku Perilaku Wanita Yang Tidak Disukai Sama Laki Laki Anda Sebagai Laki Laki Anda Melihat Tapi Apakah Setelah Itu Kita Ceraikan Apakah Istri Istri Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Adalah Wanita Wanita Yang Lurus Yang Sempurna Yang Tidak Melakukan Kesalahan Mereka Melakukan Kesalah Bayangkan Istri Nabi Muhammad Sallam Pernah Piring Di rumah Nabi Itu Pecah Pernah Aisyah Itu Mengangkat Suaranya Lebih Tinggi Daripada Suara Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Bayangkan Apa Yang Melakukan Nabi Sallam Ketika Piring Itu Pecah Di Hadapan Tamu Tamunya Kalau Pecah Di Dapur Biasa Tapi Kalau Pecah Di Ruang Tamu Tamu Sedang Ada Nah Antum Danikah Kira-kira Kalau Di ruang Tamu Istri Antum Marah Mecahin Piring Banyak Tamu-tamu Apa Yang Dia Lakukan Mic 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 Nah Silahkan Foto Senyum Masya Allah Tengah 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 Nah Nabi Kesempatan Lainnya Aisyah Ngangkat Suaranya Lebih tinggi Dari Suara Nabi Itu Abu Bakar Lagi Mau ke rumahnya Aisyah Dengar Suara Aisyah Keras Diketuk Pintu rumah Itu Abu Bakar Masuk Mau Ditampar Itu Aisyah Dideketin Sama Abu Bakar Marah Abu Bakar Atar Fa'ina Sautaki Ala Rasulillah Sallallahu Berani Beraninya Kamu Ngangkat Suaramu Lebih tinggi Dari Nabi Sallallahu Apakah Nabi Bahagia Dengan Peristiwa Itu Mengatakan Oh Bagus Abu Bakar Ini Kasih Pelajaran Sama Putri Nabi Itu Langsung Menghalang Halang Abu Bakar Tidak Boleh Abu Bakar Menyentuh Aisyah Sampai Abu Bakar Keluar Rumah Akhir Ini Suasana Panas Di rumah Yang Marah Nabi Apa Aisyah Aisyah Yang Sedang Marah Nabi Suasal Mengatakan Aisyah Engkau 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 Melihat Tadi Aku Belain Engkau Dari Orang Itu Yang Memukul Kau Baru Ketawa Aisyah Maka Kata Allah Kalau Engkau Benci Sama Istrimu Ceraikan Dia Pukul Dia Usir Dia Allah Mengatakan Fasa Antak Rahus Shai'an Waj'al Allah Fih Khairan Khasir Bisa Jadi Yang Engkau Benci Disitu Ada Kebaikan Yang Banyak Para Suami Melihat Mungkin Istriku Punya Kesalahan Tapi Alhamdulillah Dia Telah Melahirkan Anak Anak Yang Baik Anak Anak Yang Taat Dan Patuh Mungkin Ada Istri Yang Tak Pandai Memasak Ada Kalau Untuk Melihat Istri Tak Pandai Memasak Enggak Apalah Mungkin Anak Cari Pembantu Yang Pandai Memasak Mungkin Ada Istri Yang Tak Pandai Membaca Al-Quran Al-Karim Sang Ayah Menyesal Jangan Salahkan Istrimu Siapa Yang Milih Itu Perempuan Engkau Sendiri Yang Pilih Maka Tadkal Melihat Istrimu Tak Pandai Mengaji Engkau Panggil Guru Ngaji Subhanallah Rasul Sallallahu Aleyhi Sallam Mengatakan La Yafraq Mu'minun Mu'mina Nggak Boleh Seorang Lelaki Seorang Suami Beriman Membenci Istrinya Yang Beriman Nggak Boleh Terus Gimana Kalau Ada Akhlak Istrinya Yang Buruk Bukankah Ada Yang Baik Buktinya Engkau Melamar Dia Engkau Meminang Dia Pasti Ada Baiknya Jadi Kita Semua Jamaah Itu Seperti Gelas Ini Ini Gelas Setengah Isi Atau Setengah Kosong Nah Buat Anto Setengah Isi Atau Setengah Kosong Dua Dua Jawabannya Satu Setengah Isi Atau Setengah Kosong Setengah Isi Masya Allah Kasih Hadiah Ada Orang Yang Mengatakan Setengah Kosong Itu Makhluk Makhluk Yang Pesimis Dalam Kehidupan Yang Tidak Melihat Kepada Kebaikan Dia Selalu Melihat Kepada Keburukan Dia Lihat Keburukannya Ini Kan Setengah Kosong Tapi Kan Ada Isinya Seharusnya Isinya Yang Engkau Lihat Itu Untuk Mempertahankan Rumah Tangga Diperbaiki Istrinya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Pernah Suatu Malam Lagi Malam Ini Jamaah Ya Dulu Engkau Ada Lampu Penerangan Ya Kecuali Dari Minyak Setelah Malam Dipikir Aisyah Ini Sudah Tidur Lalu Nabi Keluar Dari rumah Perlahan Diambil Itu Kasutnya Terus Keluar Ditutup Pintu Beliau Pergi Padahal Aisyah Belum Tidur Dilihatin Sama Aisyah Mau Kemana Engkau Pikirnya Mau Ke rumah Istri Yang Lain Nabi Keluar Aisyah Langsung Pakai Abayang Pakai Jilbab Diikutin Nabi Sallam Diikutin Nabi Pergi Kesana Nabi Cepat Aisyah Juga Cepat Sampai Terakhir Ternyata Nabi Sallam Kemana Kekuburan Baki Kekuburan Nabi Mendoakan Orang Orang Yang Meninggal Dibaki Lalu Dilihat Kok Ada Bayangan Yang Ikut Nabi Pulang Dikejar Itu Bayangan Jama Kalau Aisyah Pelan Nabi Juga Pelan Nabi Nabi Tahu Siapa Itu Perempuan Karena Gelap Kalau Dia Cepat Nabi Cepat Ternyata Masuk Ke Rumahnya Oh Dilihat Aisyah Pura Pura Tidur Tapi Karena Dia Habis Berjalan Cepat Mos Kata Nabi Sos Dipukul Dajahnya Tapi Selesai Masalahnya Ada Perempuan Perlu Diperbaikin Tadkala Dia Memiliki Kesalahan Tapi Diperbaiki Dengan Cara Yang Baik Oleh Suami Kalau Ingin Bersama Sama Masuk Surga Jadi Buat Para Suami Orang Baik Kayak Apa Jama Antun Nah Udah Nikah Masya Allah Antun Baik Enggak Siapa Namanya Riza Ada Istrinya Di Belakang Oh Di Rumah Kalau Di Rumah Nak Kasih Hadiah Yang Istrinya Ada Disini Nah Jama Ada Disini Istrinya Masya Allah Siapa Nama Istrinya Umar Amiknya Kasih Ke Umar Nah Ada Ibu Umar Ibu Umar Ibu Umar Masya Allah Udah berapa tahun Menikah 25 tahun Masya Allah Gak Ingin Ganti Istri Gak Ketawa Ketawa Dia Karena Ada Istrinya Ketawa Masya Allah Ibu Umar Maiknya Udah Dipegang Eh Gak Ada Istrinya Bang Kayaknya Hilang Istrinya Gak Ada Masya Allah Malu Istri Cari yang lainnya Bang Tunggu dulu Maiknya Pegang dulu Di sana Siapa yang Bawa istrinya Lainnya Nah Berapa tahun Nikah Sembilan Tahun Siapa Nama Istrinya Khadijah Khadijah Halijah Halijah Ya Kasih Makinya Masya Allah Ibu Halijah Udah Pegang Maik Masya Allah Boleh Tanya Suaminya Baik Apa Enggak Benar Apa Baiknya Kau boleh Tahu Dia Bimbing Tanya Dia Bimbing Gak pernah Marah-marah Di rumah Oh Marah Sama Anak Alhamdulillah Alhamdulillah Kirim Kasih sana Buat Ibu Halijah Masya Allah Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Mengatakan Khairukum Khairukum Di ahli Orang yang terbaik Di antara kalian Adalah yang paling baik Sama istrinya Bukan sama temannya Bukan sama kawannya Bukan sama anak buahnya Bukan sama bosnya Laa Tapi yang paling baik Sama istrinya Jadi kalau ingin tahu Orang baik Tanya siapa Tanya istrinya Maka Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Nabi kita Muhammad Alayhi wasallam Mengatakan Wa'ana khairukum Li ahli Aku orang yang terbaik Di antara kalian Kepada istriku Silahkan tanya sama Istri yang mana Tanya sama Aisyah Tanya sama Hafsa Tanya sama Zainab Semuanya mengatakan Orang nomor satu Nabi Sallallahu Kenapa sama Kalau kita baik Di luar rumah Kita bisa pura-pura baik Bisa pura-pura baik Tapi istri kita 24 jam bersama kita Kali 2 tahun Kali 5 tahun Kali 10 tahun Kali 20 tahun Tiap hari bersama kita Kita gak bisa Bohong Apa kata Aisyah Tentang Suaminya Dateng Orang-orang tanya Gimana sih Nabi Sallallahu Di rumah Kalau di luar Baik Kayak anak Anak kalau disini Baik Ketemu sahib Masya Allah Coba tanya sama Istri anak Mungkin istri anak Aduh itu ustaz Cuma pandai Ngomong aja Bisa jadi Makanya kalau Kau ingin tahu Orang itu Istrinya Aisyah kata-kata Apa sih yang dilakukan Nabi Sallallahu Sallallahu Di rumah Kana Fih khidmati Ahli Nih para suami Nabi Nabi Sallallahu Kau di rumah Itu bantuin Istrinya Ngapain Udah bantuin Istrinya Mungkin di dapur Mungkin ada Bajunya yang sobek Dijahit Siapa yang menjahit Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Kasutnya Terusak Siapa yang menjahit Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Sendiri Kita ini kadangkala Sekarang Kalau jadi laki Mau masuk Dapur itu Oh Aib Laki-laki Gak boleh masuk Dapur Kata siapa Gak boleh masuk Dapur Sekali-kali lah Masakin Buat istrinya Antum Pernah masakin Buat istrinya Mana ini Antum Udah nikah Pernah masakin Buat istrinya Masak apa Nasi Apa Masak asam Masya Allah Masya Allah Tapi bukan disuruh Istrinya Masak kan Ada yang disuruh-suruh Sama istrinya Baik juga Dia dari hatinya Itu Aisyah Cerita tentang Nabi Siapa Nabi Beliau itu Imamul Muslimin Beliau itu Panglima Perang Tapi ketika Masuk rumahnya Beliau menjadi Seorang suami Buat istrinya Beliau menjadi Seorang Bapak Buat anaknya Sallallahu Alayhi wasallam Pernah suatu hari Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Lagi sama Aisyah Lagi makan Aisyah Cerita Bagaimana Suaminya ini Aku pernah Makan Daging Daging Yang ada Tulangnya Aku sedang Menggigit Daging Yang di tulang Itu Dalam kondisi Aku sedang Haid Sedang datang Bulan Faunawiluhun Nabi Sallallahu Lalu Itu daging Aku berikan Kepada Nabi Sallallahu Bayangkan Nabi Sallallahu Itu Bekas Gigitan Aisyah Disitu Nabi Menggigit Alayhi Sallallahu Banyak Suami Ngatakan Aduh Nggak Nggak Anak Minta Daging Yang Barulah Nggak Dia gigit Dan suatu Hari Juga Pada waktu Itu Aisyah Minum Dari gelas Setelah Dia minum Dia berikan Gelasnya Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Aisyah Aisyah Allah Mengatakan Lelaki Lelaki Itu Pemimpin Buat Para wanita Nah Karena Dua Hal Bima Fadhal Allahu Ba'dahum Ala Ba'din Wabima Anfaku Karena Allah Memberikan Kemuliaan Kepada Lelaki 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 Punya Jiwa Pemimpin Perceraian Ada di Tangan Dia Lelaki Kalau malam Ini Mengatakan Sama Istrinya Aku Ceraikan Engkau Selesai Cerai Istrinya Tapi Lelaki Tidak Semudah Itu Tidak Seperti Wanita Perempuan Itu Kalau Sakit Hati Sama Suaminya Apa Yang Dia Lakukan Pulang Kalau Enggak Dia Ambil Tas Bag nya Dibuka Dia Sakit Hati Tapi Suami Tidak Tidak Mudah Menceraikan Istrinya Kalau Hak Cerai Itu Ada Di Tangan Perempuan Kira-kira Bapak-bapak Ada Yang Punya Istri Mungkin Semuanya Sudah Diceraikan Sama Istrinya Istrinya Sakit Hati Bang Udah Bang Aku Ceraikan Engkau Betul Karena Perempuan Itu Perasaannya Maka Allah Berikan Kepada Laki-laki Dan Laki-laki Menjadi Pemimpin Karena Dia Memberikan Nafkah Kepada Istrinya Tapi Bukan Berarti Suami Itu Jadi Pemimpin Sewenang-wenang Sama Istrinya Tidak Kalau Pada Hari Kiamat Akan Ada Persidangan Ini Buat Para Suami Dan Para Istri Dengar Semua Akan Disidak Allah Mengatakan Kami Akan Letakkan Timbangan Keadilan Pada Hari Kiamat Tidak Ada Satupun Jiwa Yang Akan Divolim Buat Bapak Bapak Jangan Sampai Melakukan Kedoliman Yang Paling Parah Kalau Pada Hari Kiamat Ternyata Yang Ada Di Depan Dia Itu Istrinya Sendiri Yang Menuntut Kepada Allah Ya Allah Ini Suamiku Ya Allah Nggak Pernah Ngajarin Aku Solat Nggak Pernah Ngajarin Aku Tentang Agama Dia Mukul Aku Ya Allah Dia Semua Dia Sebutkan Dan Allah Akan Dengarkan Dengarkan Hal Mengatakan Jelaka Buat Orang Orang Yang Curang Dalam Timbangan Siapa Mereka Ini Lelaki Senantiasa Kalau Kita Bicara Di Perdagangan Di Perniagaan Kalau Dia Beli Selalu Dia Minta Tambah Kalau Dia Jual Selalu Dia Kurang Dalam Kehidupan Rumah Tangga Terjadi Kecurangan Ada Laki-Laki Yang Senantiasa Menuntut Haknya Tapi Tidak Melaksanakan Kewajibannya Sama Perempuan Juga Ada yang Seperti Itu Dia Senantiasa Menuntut Haknya Tapi Tidak Melaksanakan Kewajibannya Sebagai Seorang Istri Nanti Ahal Kiamat Akan Ada Sidang Bayangkan Kambing Pun Akan Ada Dalam Persidangan Kalau Ada Kambing Yang Bertanduk Yang Pernah Menanduk Kambing Lain Itu Akan Dihadirkan Dalam Persidangan Jawa Maka Bapak Bapak Jangan Sampai Yang Berdiri Di Hadapan Itu Istrimu Sendiri Kau Pada Hari Itu Meminta Maaf Sama Istrim Kata Dia Enggak Ya Allah Aku Selama Ini Merana Hidup Enggak Sudah Lalu Apa Yang Akan Dikatakan Oleh Suami Antum Membayar Duit Antum Gak Punya Duit Yang Ada Amal Soleh Antum Akan Diberikan Kepada Orang Orang Yang Antum Bolif Yang Banyak Memasukkan Orang Ke Neraka Itu Lisan Hati 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 Lisan Kita Baik Itu Bagi Para Suami Jadilah Engkau Manusia Terbaik Buat Istrimu Jadi Berbuat Baik Sama Istri Ini Insya Allah Jauh Dari Ria Kenapa Jauh Dari Ria Karena Gak Ada Yang Ngeliat Tapi Kalau Berbuat Baik Kepada Temannya Di Kantor Banyak Yang Ngeliat Itu Kita Bisa Buktikan Hal Yang Seperti Itu Ada Pun Buat Para Wanita Rasulullah S.A.W. Pernah Ditanya Man Khairun Nisa Siapakah Wanita Yang Terbaik Ini Banyak Perempuan Yang Belum Bisa Jadi Istri Yang Baik Dia Menuntut Kesempurnaan Di Suaminya Dia Ingin Suami Yang Sempurna Yang Tidak Melakukan Kesalahan Tidak Bisa Suamimu Itu Makhluk Yang Penuh Dengan Kekurangan Dia Bukan Malaikat Engkau Akan Senantiasa Melihat Kekurangan Kekurangan Suamimu Tapi Yang Harus Engkau Lakukan Adalah Taat Kepada Suami Ketika Ketika Nabi Alayhi Salatu Salam Ditanya Man Khairun Nisa Siapakah Wanita Yang Terbaik Kata Nabi Alayhi Salatu Salam Allati Ida Nadorta Ileyha Saratka Perempuan Yang Kalau Engkau Memandang Kepada Dia Dia Akan Menyejukkan Hatinya Biasanya Perempuan Ini Cantik Kalau Di Luar Rumah Luar Rumah Masya Allah Dia Bersolek Dia Pakai Gelangnya Dia Pakai Cincinnya Dia Pakai Sido Warna Iju Warna Apa Itu Kalau Di Luar Rumah Kalau Di Dalam Rumah Subhanallah Tidak Menarik Ini Contoh Wanita Wanita Yang Tidak Baik Ada Perempuan Perempuan Yang Sebelum Menikah Masya Allah Tubuhnya Indah Setelah Menikah Masya Waktu Baru Nikah Beratnya 48 Menikah Dapat 2 tahun Jadi 84 Suaminya Ngeliat Ini Istrinya Siapa Padahal Istrinya Sendirinya Jadi Perempuan Setelah Menikah Tolong Jaga Penampilan Jangan Jangan Karena Sudah Punya Suami Dia Makan Seenaknya Dia Tidak Olah Raga Dia Kerja Cuma Duduk Duduk Perlu Engkau Melakukan Itu Untuk Menyenangkan Suami Bikin Suami Kalau Pulang Kerja Tidak Ingin Keluar Rumah Bikin Suami Kalau Pulang Kerja Tidak Ingin Keluar Rumah Bagaimana Caranya Sambut Dia Ketika Datang Bukakan Pintu Masya Allah Waktu Ana Ke Jepang Ana Dikasih Tahu Teman Indonesia Yang Menikah Dengan Wanita Jepang Ana Tanya Gimana Perempuan Perempuan Jepang Masya Allah Pelayanan Dia Sama Suami Masya Allah Kalau Ana Berangkat Kerja Itu Istri Ana Menghantarkan Ana Kepintu Pagar Pintu Pagar Rumah Biasanya Dibawain Bekal Kemudian Dia Tidak Meninggalkan Pagar Itu Sampai Ana Hilang Dari Pandangan Mata Dia Ditungguin Suaminya Sampai Hilang Baru Dia Masuk Rumah Sekarang Kadang-kadang Suaminya Mau berangkat Kerja Eh Ana Berangkat Oh Iya Bang Berangkat Berangkat Dampingin Suaminya Sampai Pagar Rumah Dilihat Suaminya Sudah Pergi Baru Kau Masuk Rumah Itu Kemudian Kalau Ana Pulang Kerja Masya Allah Padahal Istrinya Mu'alaf Baru Masuk Islam Artinya Ini Tradisi Yang ada Di antara Mereka Mu'alaf Masuk Islam Kalau Ana Pulang Kerja Ana Punya Kut Dibukain Ustadz Kemudian Ana Punya Kasuk Dibukain Kemudian Kos Kaki Ana Dibukain Kemudian Kaki Ana Dicuci Air Hangat Masya Allah Siapa Kalau Pulang Kerja Kakinya Dicuci Sama Istrinya Pakai Air Hangat Ana Kasih Hadir Tiga Hadir Mana Masa Gak Ada Tab Dibukain Jaketnya Terus Antum Kalau Masuk Rumah Diapain Sama Istri Ini Ibu Ibu Puan Tolong Suami Ini Mungkin Ada yang memiliki Suami Yang kurang Akhlaknya Yang mungkin Jahat Sama Istrinya Tapi Wanita Itu Memiliki Kekuatan Untuk Membuat Suaminya Ini Jadi Baik Pernah Ada Sebuah Cerita Mungkin Ini Sebuah Permisalan Ada Seorang Perempuan Datang Kepada Ustadz Dia Dia Ngatakan Ustadz Kata dia Ana Ini Ribut Terus Sama Suami Ana Itu Macem-macem Tolonglah Ana Dikasih resep Bagaimana Suami Ana Supaya Bisa Baik Sama Ana Apa Kata Guru Ini Engkau Datangkan Kepadaku Tiga Kumis Singa Tiga Kumis Singa Kata dia Gitu Kata dia Masya Allah Dia Berangkat Ketempat Singa Tiap Hari Singa Itu Dilemparin Makanan Terus Pelan Pelan Sampai Dia Jadi Kenal Sama Singa Ini Sampai Deket Singa Itu Tidur Digunting Kumis Diambil Tiga Datang Kepada Gurunya Ini Pak Guru Saya Bawa Tiga Kumis Singa Gurunya Heran Kamu Bisa Menundukkan Singa Suaminya Nggak Bisa Supan Singa Bisa Tunduk Ini Masalahnya Perempuan Dia Bisa Bikin Suaminya Baik Bisa Asalkan Apa Jangan Sampai Suaminya Lapar Jangan Sampai Suaminya Lapar Jangan Sampai Suaminya Itu Yang Diinginkan Tidak Dia Dapat Artinya Sang Wanita Berusaha Memenuhi Dia Udah Tau Masalah Yang Terjadi Itu Remeh Banyak Perempuan Mengatakan Sebenarnya Masalahnya Remeh Kalau Engkau Tau Remeh Selesaikan Engkau Minta Bantuan Orang Engkau Bisa Menyelesaikan Sendiri Kalau Masalahnya Masalah Dapur Engkau Siapkan Masalah Ada Suami Suami Yang Masya Allah Yang Marah Karena Tehnya Habis Betul Betul Bapak Ini Teh Habis Marah Makanya Mulai Saat Ini Bikin Teh Satu Termos Suami Mana Teh Bang Ada Termos Oh Ya Engkau Jadi Marah Tiap Memarah Kelihatan Termos Alhamdulillah Ada Suami Yang Marah Karena Kopiahnya Topinya Engkau Ada Yang Salah Siapa Suami Sebenarnya Jadi Suami Buka Topi Ditaruh Dimana Dia Lupa Yang Dia Marah Ini Siapa Istri Istri Kalau Dimarahin Jangan Pernah Bantah Jangan Maluk Abang Taruh Dimana Tupinya Jangan Terus Gimana Cari Kalau Bisa Beli Kopiah Satu Lusin Setiap Suaminya Cari Kopiah Yang Baru Pakai Sudah Yang Baru Yang Pertin Jangan Sampai Marah Suaminya Ini Jaman Maka Rasul Mengatakan Sifat Perempuan Yang Paling Baik Yang Kalau Dipandang Menyenangkan Hati Maka Perempuan Perempuan Jangan Pernah Tanya Lagi Kalau Suaminya Pulang Kerja Jangan Ditanya Dari Mana Tapi Ditanya Apa Mau Apa Jadi Suami Kalau Masuk Rumah Bang Mau Apa Mau Teh Apa Teh Tarik Teh O Kopi O Apa Sudah Kalau Bisa Bikin Buku Menu Di Rumah Buku Menu Suami Dateng Bang Mau Yang Mana Bener Jaman Kenapa Bapak Bapak Ini Lebih Suka Di Warung Di Rumah Makan Kenapa Ibu Karena Di Rumah Makan Tidak Pernah Ditanya Dari Mana Ada Dateng Rumah Makan Dari Mana Ada Yang Ditanya Mau Apa Langsung Dikasih Makanya Bapak Bapak Lebih Betah Di Warung Daripada Di Rumah Maka Bikin Mulai Saat Ini Perbaikin Artinya Bisa Diperbaikin Sebagaimana Tadi Singa Siapa Yang Tidak Tahu Dengan Ganas Singa Tapi Singa Itu Bisa Duduk Di Sebelah Orang Di Elus Elus Masya Allah Dia Tidur Di Samping Anda Melihat Sendiri Bagaimana Singa Itu Tunduk Kepada Manusia Karena Apa Karena Keinginannya Dipenuhin Jangan Sampai Dia Lapar Dia Lapar Dimakan Orang Yang Kedua Kalau Disuruh Taat Sama Suami Jangan Pernah Membantah Capek Lelah Layani Suami Dan Masalah Yang Paling Penting Buat Suami Ini Masalah Tempat Tidur Masalah Ranjang Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Mengatakan Ayum Amra'atin Perempuan Mana Saja Yang Dipanggil Sama Suaminya Ketempat Tidurnya Lalu Dia Menolak Mungkin Alasannya Capek Mungkin Lelah Mungkin Macem-macem Dia Menolak Mungkin Dia Marah Sama Suaminya Fa Abad Fa Bata Khutban Lalu Suaminya Marah La Anad Hul Mala'ika Hatta Tusbih Malaikat Akan Melaknat Ini Perempuan Sampai Subuh Anaknya Siapa Yang Nangis Siapa Alhamdulillah Dilaknat Sama Malaikat Sampai Subuh Fir'aun Itu Tunduknya Sama Siapa Jama'at Sama Istrinya Fir'aun Bayangkan Banu Israel Yang Lahir Laki Semuanya Dibunuh Di Mesir Ketika Bayi Musa Sampai Ke Istana Apa Kata Istri Fir'aun La Taktulu Asa'ayan Fa'ana Au Nattakhidahu Walada Jangan 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 Dibunuh Mungkin Kita Bisa Ambil Manfaat Dari Dia Atau Kita Ambil Anak Dia Itu Fir'aun Tidak Jawab Apa Fir'aun Yang Ganas Seperti itu Tunduk Sama Istri Karena Istrinya Taat Dan Patuh Sama Fir'aun Dia Selalu Melayani Fir'aun Maka Inilah Kunci Kebahagiaan Dalam Rumah Selalu Baik Sama Suaminya Penampilannya Taat Patuh Sama Suaminya Yang Ketiga Kalau Suami Tidak Di Rumah Jaga Kehormatan Suami Jangan Pernah Memasukkan Laki Laki Kedalam Rumah Kecuali Dengan Izin Suami Kalau Sekarang Banyak Perempuan Memasukkan Laki Laki Lewat Handphone Lewat Gadget Tolong Kawan Kawan Yang Bukan Mahrum Yang Bukan Kerabat Di Delete Di Remove Dari Facebook Dari Ikinya Engkau Khusus Buat Suamimu Dan Kerabat Mu Saja Jaga Kehormatan Karena Suami Kalau Sudah Cemburu Jemaah Rusak Rumah Teman Ada Perbedaan Kecemburuan Wanita Dengan Kecemburuan Laki Laki Apa Bedanya Siapa yang Tahu Anak Kasih Hadiah Apa Bedanya Bahasa 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 Melayu Cemburu Apa Apa Bedanya Cemburunya Perempuan Sama Cemburunya Laki Laki Jemaah Sama Ada Bedanya Kalau Perempuan Terus Terang Kalau Laki Diam Kirim Kesana Iya Biasanya Laki Laki Kalau Laki Cemburu Sama Isni Dia Diam Marah Dia Semih Tapi Kalau Perempuan Biasanya Terus Terang Yang Kedua Cemburunya Laki Laki Itu Untuk Menjaga Kehormatan Cemburunya Perempuan Biasanya Karena Iri Dan Dengki Baikkan Perempuan Itu Kadang Kala Cemburu Sama Mertuanya Cemburu Sama Kakak Adiknya Suami Suami Bagi Duit Bagi Uang Buat Kakaknya Dia Cemburu Suami Kasih Hadiah Dia Cemburu Tapi Kalau Laki Laki Enggak Biasanya Maka Biasanya Kecemburuan Wanita Itu Berbalut Dengan Iri Dan Dengki Maka Tolong Jangan Sampai Suaminya Ini Cemburu Kalau Suami Yang Katakan Jangan Keluar Rumah Sudah Di Rumah Pada Suatu Hari Ini Penutup Kita Masuk Ke Sesi Tengah Jawab Kemudian Datang Seorang Sahabat Perempuan Menjumpai Nabi Alayhi Salatu Assalam Dia Mengatakan Dia Banyak Cerita Lalu Terakhir Ditanya Sama Nabi Alayhi Salatu Assalam Apakah Kamu Punya Suami Iya Rasul Assalam Bagaimana Sikapmu Kepada Suamimu Aku Tidak Pernah Tidak Melayani Dia Kecuali Kalau Aku Tidak Mampu Lalu Apa Kata Nabi Assalam Lihat Nabi Mengatakan Kepada Perempuan Lihat Bagaimana Sikapmu Kepada Suamimu Karena Suamimu Itu Surgamu Atau Nerakamu Jadi Ibu Cobalah Jadi Lebih Baik Buat Suaminya Terimalah Suamimu Apa Adanya Masih ingat Dengan Cerita Seorang Istri Sama Suami Yang Lagi Ngobrol Berduaan Lalu Istrinya Bawa Kertas Yang Ngatakan Kepada Suaminya Bang Gimana Kalau kita Menulis Ya Kekurangan Kekurangan Diri kita Masing-masing Kata Kata Suaminya Iya Gak Apa Akhirnya Suaminya Pegang Kertas Dikasih Pena Istrinya Bawa Kertas Berangkat Ke dapur Ditulis Sama Istrinya Sampai Penuh Ini Kertas Lalu Datang Bang Sudah Sudah Kata Dia Lalu Dikasih Ini Kertas Si Suami Buka Kertas Istri Dibaca Banyak Sekali Kekurangan Suami Lalu Istri Dari Dapur Balik Lagi Bawa Kertas Bang Kertas Kertas Kekosong Apa Kata Suaminya Dik Aku Menerimamu Apa Adanya Kita Kalau Melihat Kekurangan Banyak Kekurangan Tapi Aku Menerimamu Apa Adanya Maka Tolong Terimalah Suamimu Apa Adanya Kebanyakan Wanita Masuk Neraka Itu Karena Tidak Bersyukur Sama Suaminya Dia Melihat Kepada Kekurangan Suaminya Dan Melupakan Kebaikan Suaminya Itu Penyebab Wanita Masuk Neraka Itu Yang Bisa Sampaikan Pada Sempatan Kali Ini Mungkin Kita Masuk Ke Sesi Tanya Jawab Kalau Ada Yang Mau Tanya Langsung Silahkan Buat Puan Puan Kalau Ada Yang Sudah Ditulis Dipersilahkan Nah Itu Tulisan Silahkan Dikirim Kedepan Nah Soalan Pertama Saya Sudah Menikah Namun Tinggal Satu Rumah Dengan Mertua Dan Ipar Ipar Dalam Rumah Sering Ipar Tidak Menutup Aurat Di Rumah Saya Kurang Senang Dan Selalu Memberontak Di Rumah Apa Nasihat Ustaz Buat Saya Dan Istri Iya Jemaah Berkaitan Dengan Ipar Kita Itu Menganggap Ipar Itu Seperti Mahrum Kita Kadang Kadang Oh Gak Apa Kan Cuma Ipar Padahal Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Ketika Ditanya Tentang Ipar Beliau Mengatakan Alhamu Al Maut Ipar Itu Adalah Kematian Kenapa Kekatian Karena Orang Berpandangan Kan Ipar Kan Saudara Istrinya Disini Godaan Syetan Semakin Besar Sehingga Banyak Terjadi Perzinaan Di rumah Gara-gara Kumpul Sama Ipar Maka Nasihat Anak Dia Pindah Rumah Walaupun Harus Sewa Rumah Harus Kontrak Rumah Jangan Yang Jauh Atau Ada Aturan Dalam Rumah Tersebut Karena Ada Orang Lain Kalau Di rumah Tolong Pakai Jilbab Walaupun Dalam Rumah Karena Sebagian Orang Berpikir Jilbab Ini Dipakai Di Luar Jilbab Itu Dipakai Kalau Ada Orang Lain Orang Asing Selalu Saya Tersibukkan Dengan Hal Dunia Sehingga Tidak Mau Hadir Kemajil Ilmu Apa Nasihat Ustadz Untuk Diri Jika Selalu Futur Ahib Bati Fillah Sebagaimana Kita Makan Tiap Hari Tiga Kali Yang Makan Itu Santapan Jasmani Untuk Tubuh Kita Jiwa Kita Juga Butuh Santapan Tiap Tiap Hari Kita Makan Untuk Jiwa Kita Ini Paling Sedikit Lima Kali Solat Subuh Solat Duhur Solat Asar Solat Maghrib Solat Isya Itu Santapan Rohani Kadangkala Kita Tambahin Dengan Yang Sunnah Ada Solat Duhah Ada Kobliah Sebagaimana Makan Kita Kadangkala Makan Tiga Kali Ada Yang Minum Teh Sama Pisang Goreng Sama Apalagi Sama Macem Macem Maka Sebagaimana Jasmani Kita Ada Makanan Tambahan Tolong Rohani Kita Ada Makanan Tambahan Kalau Suatu Saat Kita Futur Iman Kita Sedang Turun Yang Ditinggalkan Itu Yang Sunnah Yang Wajib Tetap Terjaga Tapi Kalau Antum Hanya Melaksanakan Yang Wajib Ketika Iman Sedang Turun Maka Yang Wajib Akan Terlambat Akan Telah Dan Biasanya Ditinggalkan Maka Lihatlah Keutamaan Ilmu Bahkan Di Antara Cara Mencari Rizki Yang Berkah Datang Ke Majestir Disitu Kita Jadi Tahu Mana Yang Halal Dan Mana Yang Haram Banyak Orang Dapat Harta Banyak Dibawa Ke Rumahnya Ternyata Di rumahnya Terjadi Keributan Dan Dia Tidak Berbahagia Maka Tolong Dipatikan Masalah Apakah Yang Membedakan Antara Bidadari Surga Yang Merupakan Istri Di Dunia Dengan Bidadari Yang Telah Tersedia Untuk Suami Kita Di Surga Bedanya Jemaah Bidadari Yang Di Surga Yang Bukan Dari Istri Kita Itu Allah Menciptakannya Secara Langsung Inna Anshakna Hunna Insya Itu Bidadari Tidak Pernah Beramal Soleh Di Dunia Tidak Pernah Capek Lelah Berbuat Amal Kebajikan Di Dunia Makanya Bidadari Yang Istri Kita Itu Akan Jadi Pemimpin Bidadari Bidadari Di Surga Karena Dia Masuk Surga Setelah Perjuangan Dengan Rahmat Allah Di Dunia Dia Masuk Surga Maka Bedanya Dia Akan Menjadi Yang Paling Indah Buat Suaminya Kelak Di Surga Allah Maka Jangan Berfikir Istri Itu Kadangkala Cemburu Dengan Bidadari Ngomong Sama Suaminya Enak Bang Kalau Abang Masuk Surga Ada Bidadari Bidadari Sampai Sama Bidadari Dia Itu Cemburu Nanti Di surga Tidak Ada Kecemburuan Allah Cabut Sifat Hasat Yang Ada Semuanya Kesenangan Di surga Allah Amalan Apakah Yang Membezakan Antara Ribau Dan Sabar Adakah Bersedih Terlalu Lama Itu Termasuk Tidak Ribau Jadi Kalau Bincara Antara Sabar Dan Ribau Sabar Itu Sebuah Tingkatan Yang Paling Rendah Menerima Takdir Allah Azza Wajan Artinya Sabar Menahan Diri Dari Berkata Atau Berbuat Yang Dibenci Sama Allah Azza Wajan Dia Tahan Diri Ditinggal Mati Sama Anaknya Dia Berat Tapi Dia Tahan Diri Dia Tidak Pernah Mengatakan Ya Allah Kenapa Anakku Kok Mati Ya Allah Tahan Diri Dia Tahu Ini Takdir Allah Azza Wajan Ada pun Ribau Ini Ribau Sudah Bentuk Pasrah Sama Allah Ya Allah Pasti Ada Hikmahnya Allah Tahu Mana Yang Lebih Baik Ya Ada Tingkatan Yang Lebih Tinggi Dari Ribau Yaitu Syukur Orang Ditinggal Mati Sama Anaknya Dia Mengatakan Innalillahi Yang pertama Dia Mengatakan Innalillahi Wa Innalillahi Rajiun Dan Dia Memuji Allah Azza Wajan Maka Orang Yang Seperti Ini Yang Sudah Memuji Allah Dia Mengatakan Ya Allah Mimat Engkau Engkau Berikan Banyak Ya Allah Seperti Cerita Mus'ab bin Zubair Urwah Bin Zubair Ini Kakinya Dipotong Ketika Kakinya Dipotong Karena Penyakit Dia Mengatakan Alhamdulillah Ya Allah Engkau Kasih Aku Dua Kaki Dan Dua Tangan Engkau Ambil Satu Yang Engkau Sisakan Lebih Banyak Daripada Yang Ambil Dia Syukur Dia Punya Anak Tujuh Yang Paling Tua Mati Jatuh Di Tempat Di Kandang Kuda Kemudian Meninggal Dunia Dia Mengatakan Ya Allah Engkau Berikan Kepada Aku Tujuh Anak Yang Engkau Ambil Cuma Satu Engkau Sisakan Enam Ya Allah Bagimu Segala Puji Ya Allah Ini Tingkatan Ridha Plus Syukur Maka Lihatlah Kepada Nikmat Allah Sehingga Kita Akan Rida Dan Syukur Sejatinya Nikmat Allah Lebih Banyak Daripada Musibah Yang Menimpak Hidup Dengan Penyakit Dan Berapa Tahun Kita Hidup Sihat Lebih Lama Kita Hidup Sihat Mohon Nasihat Kepada Ibu Bapak Yang Sering Penat Lelah Dan Hilang Sabar Dengan Sikap Anak Anak Ya Mau Tidak Mau Masuk Surga Itu Tidak Mudah Harus Ada Perjuangan Anak Anak Kita Itu Adalah Aset Akhirat Kita Jadi Orang Tua Ketika Marah Sama Anak Nya Tolong Yang Keluar Dailisannya Itu Doa Doakan Anak Teriak Teriak Sama Semoga Allah Memberikan Hidayah Kepada Jangan Melaknat Anak Ada Orang Tua Yang Marah Sama Anak Kemudian Dia Menyumpah Anak Assalamualaikum Ustaz Daging Korban Yang Digunakan Untuk Majlis Walimah Atau Kenduri Dan Mempunyai Dua Niap Pertama Memberi Orang Makan Kedua Dapat Korban Dan Jimat Kos Apa Jimat Kos Hemat Pertanyaannya Di akhir Majlis Tetamu Akan Bersalam Dan Memberi Uang Apakah Ini Diperbolehkan Yang Pertama Kita Tahu Hewan Kurban Ini Boleh Dimakan Boleh Disimpan Dan Dibagikan Artinya Kalau Kita Mengundang Menjemput Orang-orang Datang Ke Walimah Dari Hewan Kurban Yang Kita Semelih Boleh Kita Berikan Makan Kepada Mereka Tapi Ingat Sebagian Tetap Disodakohkan Jangan Semuanya Dimakan Jangan Semuanya Disimpan Tetap Ada Disodakohkan Walaupun Disodakohkan Umpamanya Kalau Kita Potong Kambing Mungkin Sepertiganya Kita Sodakohkan Sisanya Kita Makan Kita Undang Orang-orang Tidak Masalah Terus Kalau Dikasih Uang Alhamdulillah Terima Tidak Masalah Di Beberapa Daerah Kalau Orang Kasih Uang Ketika Datang Ke Kenduri Nanti Dia Harus Balikin Kalau Dia Punya Kenduri Dia Kasih 100 Ringgin Nanti Dia Punya Kenduri Anda Harus Kasih 100 Ringgin Juga Disini Kayak Gitu Enggak Sama Masya Kalau Ngasih Minta Pahala Dari Allah Jangan Minta Balasan Dari Mereka Suatu Saat Kalau Kita Punya Acara Kita Punya Kenduri Kita Punya Walimah Dia Mungkin Sedang Enggak Punya Uang Dia Enggak Bisa Kasih Kita Enggak Perlu Engkau Berharap Karena Kalau Kita Kasih Orang Berharap Dia Balikin Berarti Kita Engkau Ikhlas Berharap Ketika Memberi Sudah Anak Punya Rizki Anak Kasih Kalau Engkau Punya Rizki Emokasi Alhamdulillah Enggak Bapa Orang Minta Balasan Dari Allah Jala Jala Bagaimana Mengatasi Ibu Ibu Yang Membawa Anak Kecil Hujung Hujung Mengganggu Suasana Kajian Solusi Iya Jawab Yang Salah Ibu Ibu Apa Bapak Bapak Yang Bikin Anak Salah Ibu Bapak 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 Ini Masya Allah Datang Kajian Anak Nel Kasih Ibu Semua Anak Mau Fokus Akhirnya Si Ibu Ribut Murus Anak Perempuan Ini Kesian Dia Juga Perlu Siraman Rohani Dia Perlu Datang Kajian Kita Harus Cari Solusi Bersama Apa Yang Harus Kita Kerjakan Nasihat Anak Bikin Tempat Penitipan Anak Di Malaysia Ada Ada Jadi Panitia Kajian Cari Tempat Husud Tempat Penitipan Anak Kayak Disini Ada Musola Yang Bawa Anak Di Musola Kemudian Di Musola Dikasih Sound Disana Kemudian Dikasih Layar Televisi Mereka Biar Disana Sehingga Mereka Tetap Bisa Mengikuti Kajian Karena Sebagian Mengatakan Aduh Anaknya Sana Apa Tinggal Di Rumah Tinggal Di Rumah Sama Siapa Di Rumah Dia Tidak Punya Pembantu Maka Kita Terus Pikirkan Bersama Dan Yang Punya Anak Tolong Anaknya Dijaga Dia Hadir Di Kajian Anaknya Duduk Di Sebelahnya Mungkin Dikasih Kue Dikasih Apa Supaya Tidak Mengganggu Jangan Pura-pura Fokus Anaknya Rame-rame Gak Tau Anaknya Siapa Gak Tau Anaknya Siapa Anaknya Dia 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 Pura-pura Gak Tau Ini Masalah Juga Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagi Suami Yang Bekerja Bekerjaya Bekerjaya Oh Dan Istri Yang Menguruskan Segala Urusan Di rumah Namun Kebaikan Istri Tidak Terlihat Bagaimana Untuk Menyikapi Kesadaran Suami Untuk Menghargai Para Istri Dan Tip Para Istri Agar Dapat Mempertahankan Rumah Tangganya Syukur Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Mengatakan Kepada Para Sahabat Satakunu Athara Nanti Akan Terjadi Pilih Kasih Nanti Itu Akan Ada Pemimpin Pemimpin Penguasa Penguasa Yang Mungkin Tidak Tidak Peduli Sama Kalian Penguasa Penguasa Yang Meminta Haknya Tapi Tidak Melaksanakan Kewajibannya Apa Tugas Para Sahabat Ketika Itu Kata Nabi Sallallam Berikan Hak Penguasa Kalian Hak Pemimpin Kalian Kalian Berikan Terus Hak Kita Bagaimana Nih Para Istri Kadang Kala Sama Ustaz Anak Tidak Dikasih Hak Sama Suami Terus Bagaimana Minta Hak Kalian Sama Allah Kalau Suami Tidak Memberikan Haknya Istri Suami Mungkin Dhalim Sama Istri Jangan Itu Menjadi Beban Buat Hidupnya Engkau Boleh Sakit Tubuhmu Tapi Jangan Pernah Menderita Hatimu Buat Para Istri Engkau Punya Allah Rabbul Alamin Maka Tolong Ketika Suaminya Tidak Memberikan Haknya Istri Sudah Berbuat Baik Berbuat Baiklah Lillahi Ta'ala Terus Haknya Minta Sama Allah Kalau Kita Minta Sama Allah Allah Kasih Engkak Jamaah Allah Kasih Yang Lebih Baik Dari Dunia Dan Isi Ada Wanita Wanita Yang Sabar Bagaimana Sabarnya Istrinya Fir'aun Menghadapi Fir'aun Suamimu Tidak Seperti Fir'aun Maka Tolong Terima Dia Apa Adanya Kalau Dilihat Ini Suami Tidak Memberikan Hak Anawas Jangan Terus Mengulangi Ulangi Pikiran Itu Sehingga Engkau Menderita Hidupnya Apa Yang harus Lakukan Minta Sama Allah Haknya Di Sepertiga Malam Akhir Hamparkan Sejadahmu Mohon Sama Allah Azza Wajal Allah Itu Mengatakan Minta Kepadaku Pasti Aku Kabulkan Dan Tugas Istri Sudah Laksanakan Haknya Terus Karena Sejadinya Setiap Kelelahan Seorang Istri Tidak Akan Luput Dari Catatan Malaikat Malaikat Ada Malaikat Yang mereka Tahu Apa Yang dikerjakan Istri Masya Allah Ada Kejadian Di Australia Ada Seorang Perempuan Yang Dulu Dia Sempat Telepon Ana Dia Ngatakan Ustaz Ana Punya Suami Dokter Subhanallah Ustaz Semua Pasien Dia Kalau Ketemu Ana Selalu Memuji Suami Ana Masya Allah Engkau Beruntung Ya Hidup Dapat Suami Sebaik Itu Padahal Ana Merasakan Hidup Menderita Suami Ana Ini Hanya Baik Kepada Pasien Tapi Sama Istrinya Enggak Berser Kenapa Dia Baik Sama Pasien Ya Karena Pasien Datang Bawa Uang Pas Ahlan Mas Ahlan Gimana Kabarnya Silahkan Gimana Sehat Istrinya Gak pernah Ditanya Kayak Gitu Kalau Istri Datang Bang Tunggu 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 Masya Allah Karena Istrinya Minta Duit Pasien Bawa Uang Ini Istri Minta Uang Maka Nasihat Anak Buat Yang Mendapatkan Suami Kayak Gini Minta Haknya Sama Allah Udah Berbuat Baik Didik Anaknya Dengan Baik Allah Itu Tidak Pernah Tidur Jamah Allah Senantiasa Mengawasi Barak Al-Fikum Pertanyaan Terakhir Yang Berapa Jamah Oh Masih Ada Satu Lagi Ana Udah Lapar Jamah Terus Terus Tanya Nah Jadi Kalau Mendengar Kematian Ada Orang Meninggal Dunia Apa Yang Harus Kita Lakukan Sebagian Orang Ada Yang Mengirim Surat Al-Fatihah Mungkin Kepada Yang Meninggal Dunia Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Kalau Mendengar Berita Kematian Beliau Itu Mendoakannya Mati Ketika Cucuknya Meninggal Dunia Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Mengatakan Tentu Tentu Dibaca Lalu Mengatakan Sesungguhnya Milik Allah Yang Diambil Milik Allah Yang Disisakan Dan Semua Kita Ini Akan Ada Ajal Yang Sudah Ditentukan Beliau Menenu'atkan Allah Mampir Lahu Warham War Af Itu Yang Dilakukan Rasulullah Sallallahu Sallam Jadi Kita Kalau Mendengar Orang Meninggal Dunia Doakan Orang Tersebut Tapi Kalau Mengirimkan Bacaan Al-Quran Karim Wallah Alam Anda Tidak Pernah Mendapatkan Sebuah Hadith Yang Menjelaskan Bahwa Nabi Al-Sallallahu Sallam Ketika Ada Orang Meninggal Dunia Bila Mengirimkan Al-Fatihah Anda Tidak Pernah Tahu Masya Allah Ibu Tiri Saya Yang Menjaga Saya Sejak Kecil Telah Memutuskan Silaturrahim Dengan Istri Saya Bahkan Telah Menfitnah Istri Dengan Tuduhan Tuduhan Yang Tidak Benar Akibatnya Sukar Untuk Saya Menjaga Bapak Yang Uzur Karena Istri Dan Anak Anak Dilarang Masuk Campur Bahkan Dilarang Datang Ke Rumah Apa Yang Perlu Saya Lakukan Alhamdulillah Kalau Menghadapi Syaitan Kita Tidak Ada Cara Lain Kecuali A'udhu Billahi Mina Syaitan Rajim Karena Syaitan Ini Tabiatnya Buruk Tapi Menghadapi Manusia Yang Bersifat Buruk Apa Yang Harus Kita Lakukan Kata Allah Azza Wajal Idfa' Billati Hiya Ahsan Faizal Ladi Bayna Kaw Bayna Huka Anah Waliyun Hamim Balaslah Keburukan Itu Dengan Yang Lebih Baik Jadi Kalau Ada Orang Menyakitin Kita Kita Jangan Balas Menyakitin Tapi Balas Dengan Kebaikan Kalau Sekarang Dikatakan Itu Ibu Dirinya Senantiasa Menfitnah Macam-macam Sekarang Bagaimana Menghilangkan Fitnah Itu Dengan Engkau Senantiasa Berbuat Baik Kepada Ibu Jangan Cara Berbagi Hadiah Punya Rizki Kasih Kepada Ibu Terus Datang Minta Maaf Mungkin Istri Ana Tidak Beradab Tidak Beretika Terus Minta Maaf Insya Allah Keburukan Itu Akan Pergi Dan Menjadi Kebaikan Maka Balaslah Keburukan Dengan Kebaikan Insya Allah Sekali Lagi Jamaah Manusia Itu Tabiatnya Baik Kalau Kita Berbuat Baik Sama Dia Semoga Dia Berubah Menjadi Orang Baik Toib Ini Yang Terakhir Ustaz Pingin Nikah Muda Tapi Apa Doa Yang Mempercempat Jodoh Terima Terima kasih Ustaz Iya Rasul Sallallahu 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 Mengatakan Kepada Anak Anak Muda Ini Apa Kata Nabi Sallallahu Sallallahu Ya Ma'asyar Shabab Wahai Para Pemuda Man Istata'a Minkum Alba'a Fal Yata Zawwaj Barang Siapa Yang Memiliki Kemampuan Untuk Menikah Hendaklah Dia Menikah Kenapa Fa Innahu Agadu Lilbasar Wah Ahsan Lilfar Karena Menikah Itu Akan Membantu Menundukkan Pandangan Menahan Pandangan Dan Menahan Kemaluan Yang Gak Mampu Karena Tak Punya Uang Apa Yang Dilakukan Puasa Apa Kira-kira Amalan Yang Bisa Mendatangkan Jodoh Yang Pertama Istighfar Istighfar Itu Membuka Pintu Langit Kemudian Doa Di Waktu Muzajab Banyakin Sodakoh Banyakin Puasa Sunnah Kemudian Cari Istri Yang Baik Cara Istri Yang Baik Di Mal Ata Di Tempat Kajian Jangan Anda Berangkat Kemal Lihat Yang Mana Yang Bagus Bagus Jangan Disitu Tempat Orang Yang Kurang Baik Karena Tempat Yang Paling Dibenci Oleh Allah Adalah Pasar Dan Tempat Yang Paling Dicintai Allah Adalah Masjid Jadi Cari Orang Baik Kemudian Diteliti Bagaimana Bapaknya Bagaimana Ibunya Bagaimana Keluarganya Bagaimana Ibadahnya Jangan Tertipu Dengan Pandangan Mata Kita Kita Lihat Masjid Kayaknya Cocok Tunggu Dulu Lihat Akhlaknya Lihat Agamanya Dan Anda Doakan Yang Belum Menikah Semoga Segera Menikah Semoga Dapat Jodoh Masjid Terakhir Terakhir Siap Fambol Itu Maik Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wa Barakatuh Saya Ingin Menanyakan Satu Pertanyaan Ustaz Mengenai Omrah Keluar Daripada Tajuk Daripada Apa Katanya Orang Indonesia Kalau Disini Daripada Tajuk Nah Jadi Saya Mau tanya Masalah Omrah Masalah Omrah 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 Oke Siap Jadi Yang saya Tanyakan Itu Kalau Tak pakai Mohram Bagaimana Boleh Tapi Ada yang Membolehkan Dimana Yang Mau Diambil Yang Boleh Tapi Enggak Membolehkan Masya Allah Ya Waalaikumsalam 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 Masya Allah Pertanyaan Yang Indah Tapi Cukup Panjang Kita Membahas Jemaah Padalah Anda Udah Lapar Tapi Ringkasannya Islam itu Menghargain Perempuan Sebenarnya Bukan bicara Omrah Tapi Rasulullah S.A.W. Mengatakan Perempuan itu Tidak boleh Safar Melakukan Perjalanan Kecuali Ada Mahrom Kenapa Harus ada Mahrom Untuk Mengawal Dia Untuk Keselamatan Itu Perempuan Untuk Keamanan Itu Perempuan Maka Dilarang Jadi Bukan Bicara Umrah Bukan Bicara Haji Semua Safar Kemudian Para Ulama Berbincang Bagaimana Dengan Perempuan Yang Mau Berangkat Haji Dia Mampu Dia Punya Finansial Dia Punya Uang Berangkat Haji Tapi Tak Punya Mahrom Bolehkah Dia Berangkat Umrah Pendapat Imam Ahmad Bin Hambal Memasukkan Mahrom Itu Termasuk Syarat Kemampuan Wanita Berangkat Haji Jadi Kalau Tidak Punya Mahrom Berarti Tak Mampu Dia Karena Tak Ada Yang Mendampingi Namun Imam Syafi'i Ini pendapat Imam Syafi'i Kalau Haji Wajib Haji Wajib Kemudian Tak Ada Mahrom Tapi Ada Jaminan Keamanan Buat Dia Maka Disini Diperbolehkan Dia Berangkat Umrah Berangkat Haji Kalau Itu Sebuah Kewajiban Terus Mana Perempuan Usahakan Berangkat Safar Dengan Mahrom Usahakan Kenapa Karena Ibadah Umrah Atau Haji Ini Perlu Pendampingan Ada Perempuan Perempuan Yang Berangkat Tanpa Mahrom Kemudian Tergoda Tergoda Sama Laki Laki Disana Nantinya Kemana Suaminya Gak ada Suaminya Kemana Keluarganya Ada Tapi Uangnya Gak cukup Tabung Uangnya Sampai Cukup Dia bisa Berangkat Semua Mahrom Yang Berangkat Itu Lebih Mulia Lebih Utama Walaupun Tadi Ada Pendapat Yang Membolehkan Berangkatan Pemahrom Tapi Dengan Syarat Ada Jaminan Keamanan Buat Dia Dia Tidak Ada Yang Gangguin Tidak Yang Godain Seperti Itu Walaupun Anda Lihat Usahakan Tetap Dengan Mahrom Jemaah Hada Wallahu Alam Bishawab Itu yang Bisa Anda Sampaikan Apabila Itu Benar Itu Dari Allah Kalau Ada Yang Salah Dan Kurang Berkenan Itu Dari Dari Pribadi Allah Dan Rasul Yang Terbebaskan Dari Kesalahan itu Assalamualaikum Waalaikumsalam